Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak terasa bahwa kita sudah ada di penghujung tahun 2023 ini. Dan ada baiknya kita memperhatikan firman Tuhan dalam kitab Nehemiah. Saudara, kitab Nehemiah adalah kitab yang ditulis pada waktu bangsa Israel ada dalam masa pasca pembuangan. Di sana mereka belajar banyak karena sebelumnya mereka telah mengingkari Tuhan dan akibatnya mereka ditawan 70 tahun ke Babel. Dan setelah mereka pulang dari pembuangan itu, mereka berubah dari bangsa yang tidak setia. Mereka sekarang belajar untuk setia dengan sekenap hati kepada Tuhan. Dikatakan dalam Nehemiah pasal yang ke-9, ayat ke-38, berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubui matrai para pemimpin kami, orang-orang lewi kami, dan para imam kami. Mereka membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa mereka akan hidup dengan sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan kita? Apakah tahun depan kita telah membuat resolusi yang baru? Kalau Anda mau buat resolusi, mari buat sebuah resolusi yang baru. Bahwa engkau akan setia mengiring Tuhan di tahun depan. Engkau akan lebih rajin lagi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan lebih daripada tahun ini. Dan mari kita bersama-sama mengambil bagian ini untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Aku dan seluruh isi keluarga ku, kami akan melayani Tuhan. Kami akan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Biarlah ini menjadi resolusi kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton!